Halo YouTube kembali di channel Master Peres Welcome back lagi Kita udah lama gak bahas teknologi gadget-gadget lagi Ya gak tau beberapa waktu ini kan vakum ya Untuk gadget Dan kebetulan langsung di tangan saya Ada 2 generasi terbaru Samsung Fold dan Flip 5 Nah langsung aja kita unboxing Kita lihat ini brand new ya Belum saya unbuka Dan apa aja yang didapatkan Tapi ya rata-rata Samsung begitu lah ya Gak ada upgrade perubahan isinya Mungkin ada charger-nya Jangan harap coy Nah sekarang kita akan unboxing Nanti kita bikin video one by one Sekarang adalah video first impression Bagaimana sih impresi saya Terhadap generasi terbaru Fold dan Flip terbaru di tahun 2020 ini Apakah bisa membuat rival-rivalnya Bikin jari So check it out Oke kita unboxing yang kecil dulu Ya yang ini Skip dulu bentar Seperti biasa kita unboxing Kita akan mau lihat Kita akan mau lihat Kayak niru-niru iPhone ya Sekarang model green pill gitu ya Seperti ini Nyangkut Seperti biasa Dokumen-dokumennya Kemudian kabel That's all sih Sama sim tray ejector Dan ini handphonenya Dan tidak ada apa-apa lagi Wulala Oke Kita lanjut Yang G Fold 5 Guys Setelah melihat Saya kira Warnanya tuh mirip di kotak Ternyata birunya Untuk Z Fold 5 Ini birunya lebih mudah Ya it's okay Tapi kalau kalian mau memilih warna biru Kalian nggak Kalian bisa melihat Warna birunya seperti ini Ya Dan ini secara total Penampakan dari Z Flip Dan Z Fold 5 Menurut kalian gimana Worth it nggak Untuk di update Dan saya juga mau mengucapkan Terima kasih kepada Meteor Cell Malang Yang selalu memberikan Kesempatan ke channel Master Peres Untuk melakukan unboxing Jadi teman-teman Yang berencana mencari Handphone Atau gadget Apapun Headset Itu ada lengkap Di Meteor Cell Jadi teman-teman Yang ada di kota Malang Dan di sekitarnya Yuk silahkan merapat Dan lihat Display-display Yang cukup lengkap Di sini Ya Langsung aja Datang di Meteor Cell Malang Guys Samsung Galaxy Z Flip 5 Itu sekarang Udah nggak ada Pilihan yang 125 Hanya ada pilihan 256GB Dan 512GB RAM-nya sama-sama 8GB Jadi harganya mulai 1599GB Sama 1799GB Tersedia warna Creme, lavender, mint, dan graphite Dan untuk pembelian sekarang Selama PO Kita udah masuk Bench 2 ya Bench 2 ini saat Dari tanggal 1 Agustus Sampai 17 Agustus Coy Untuk Flip Itu dapet Free Upgrade Jadi kalian beli yang 256GB Dapet 512GB 512GB Dapet 1TB Kesempatan ya Seperti biasa lah Ciri khas Promo Samsung Guys Ini jadi bisa dimanfaatkan Promo ini juga Dan dapet S-Care Kurang lebih 1 tahun Itu senilai 2,7 Wow Mantap banget kan Kemudian untuk Samsung Galaxy Z Fold 5 Itu ada 3 tipe Atau 3 varian Sama-sama dengan RAM 12 Ya Hanya pilihan memory Saja yang disediakan Dari 256GB 512GB Dan 1TB Sama-sama mendapatkan Free Upgrade Juga tentunya Free Upgrade Memory Jadi seperti biasa Ciri khas Samsung Kalau memberikan promo Selama Bench Atau PO Ini kesempatan kalian Mendapatkan Misalkan Kalian dapet Beli yang 256GB Aja cukup Coy Dengan harga 2499GB Itu udah dapetin Yang serasa 512GB Yang seharga 2699GB Nah kan Mantep toh Jadi kalian bisa pilih aja Silahkan dipilih Mau yang memory Berapa Jadi free upgrade-nya Dan juga ada Scare 1 tahun Senilai 2,739 Nah untuk Fold 5 sekarang Hanya ada 3 pilihan warna Yaitu yang blue Seperti ini Saya kira Blue-nya blue Blue navy Atau blue donker Ternyata blue-nya Blue terang Seperti ini Black dan Cream Untuk first impression Pertama Kita lihat dari Flip 5 Ini udah menjadi Daya tarik tersendiri Di generasi Flip 5 Yang sekarang Menjadi lebih Mempesona Dibandingkan generasi Sebelumnya Why saya bilang Demikian Sambil duduk Coy Nah di tangan saya Ada full 5 Nanti kita jadi bahasan Nah yang pertama Kita ngobrolin Menjadi daya tarik Yang menurut kalian Dan menurut saya pribadi Ini bisa menjadi Pertimbangan kalian Mengganti Flip 4 kalian Menjadi Flip 5 Why? Alasan pertama Kita ganti Kita ganti ke Upgrade Upgrade Jadi flip 5 Nih Yang saya Suka sekali Generasi yang sekarang Hinch-nya Dan lebih rapat Coy Dibandingkan generasi sebelumnya Yang kesannya Masih nungging Dan ini jadi Lebih rapat Terus Yang kedua Alasannya Sekarang Screen di bagian Covernya ini Jadi lebih besar Dibandingkan generasi sebelumnya Memang dari Segi kamera Spesifik kamera Itu gak ada perubahan Dibandingkan generasi sebelumnya Eh Tapi tunggu dulu Kita akan bikin komparasinya Apa? Iya Meskipun di atas kertas Spesifikasi kamera Depan belakang ini Tidak ada perubahan Dibandingkan sebelumnya Nanti kita lihat Nah Yang menjadi suara otan Selanjutnya adalah Performanya Performa yang dihadirkan Di flip 5 Sekarang udah menggunakan Generasi terbaru It Gen 2 Ya Generasi yang lebih cepat Memang mungkin Yang pendapat saya Tidak terlalu signifikan Peningkatannya Dibandingkan sebelumnya Karena Yang sebelumnya itu 8 Gen 1 Plus Ya Sekarang Yang udah 8 Gen 2 4 Galaxy Nah Kalau dari segi fisik Memang gak ada terlalu Banyak perubahan Ya Kecuali hanya Lebih rapat ini tadi Nah Yang selanjutnya Di sini guys Di bagian layar depan Ini kalian bisa lihat ya Nih ya Kalian bisa mendapatkan Layar yang cukup gede Seperti ini Oke Kita swipe ke bawah Ini untuk panel-panel Untuk wifi Speaker Bluetooth Dan sebagainya Dan kecerahan layarnya Kalian bisa terangin Dan ini kecerahan layar Sekarang udah mencapai 1600 minutes Kalau di bawah Sinar matahari Ini udah oke banget Pastinya Oke Kita geser ke sini Untuk notifikasi Kalian bisa balas Chat WA Kalian juga bisa terima Telepon Di sini semua Mantap kan Widgetnya pun Kalian bisa tambahkan Widget-widgetnya Misalkan contoh seperti ini Nih Widgetnya bisa langsung Kalian tambahkan Di sini Terus Enak banget Oke Selanjutnya Di sini udah ada Apps nya yang bisa kalian tambahkan Cuman Apps nya Terbatas ini aja Misalkan kita mau buka map Sekarang gak perlu buka yang gede-gede Enak banget Kita bisa lihat di map di sini Ya Mau searching Mau map nya ke arah mana Ini enak dalam genggaman Kayak gini coy Seperti ini Selanjutnya Misalkan kalau kalian mau balas chat Gak perlu buka-buka Jadi kan lebih Menghemat ya Meskipun dari Engselnya ini mungkin Samsung udah mungkin Mau beberapa kali Bolak-balik Klak-klak-klak-klak-klak Gak masalah Tapi Yang menjadi Gambaran adalah Di layar depan ini Kita bisa Chat Balas chat Terima telepon Bisa Terus mau cari di map Juga bisa Selanjutnya adalah Kita mau nonton Gak perlu kita buka coy Contoh seperti ini Nih Kita bisa nonton Youtube cuy Enak banget coy Mau nonton Netflix Juga bisa Memang hanya terbatas Lima ini aja Saya mau perlihatkan Bagaimana cara menambahkan Apps atau widgetnya Caranya Kalian masuk ke setting Kemudian ada Advanced Feature Kemudian Lab Nah Lab di bagian bawah sendiri Nih Ini aplikasinya masih tersedia Sayangnya memang Seperti ini Semoga nanti Kedepannya Ya Samsung Menyediakan tambahan Supaya apa Di bagian cover ini Punya pengalaman Experience Main game bisa Seru gak Kita main game Di layar yang kecil Kayak gini Main game Main tembak-tembakan Atau main game Itu bisa dilakukan Seperti Ya layaknya Motorola Itu mungkin jadi lebih Menarik menurut saya Itu sih daya tarik Dari Flip 5 Menurut kalian Worth it gak Kalian update Atau update Ke generasi terbaru Flip 5 Dari Flip 4 Atau bahkan Kalian udah baru beli Baru beli Oppo nih ya Nih Saya gambarin lagi Oppo tuh keren Karena layarnya Yang memanjang Itu keren Saya akui Tapi yang menjadi Permasalahan di Oppo adalah Nih Nih Mau segini Kalau Oppo Udah langsung Letoy coy Ini masih bisa Tertahan disini Ini yang saya suka Nah sekarang lanjut Yang terbesarnya Tuh Gak usah saya buka dulu Menjadi daya tarik Mungkin Ya teman-teman Yang mau Berganti Atau update Dari yang generasi Yang sebelumnya Ke Fold 5 Nih Sama dengan Generasi yang Di Flip ya Dia lebih tipis Dan lebih Capnya ini Tak ada Hinsnya Weh Udah semakin tipis Ini tentunya Dan serasa Ini memang lebih ringan Dikit ya Kalau gak salah Dibilang lebih ringan Sekitar 10 gram Tapi terasalah Lumayan lah Jadi lebih enak Ditunggam Kalau dari spesifikasi Sama halnya Dengan si Flip Dia udah menggunakan Prosesor Snapdragon 8 Gen 2 Tapi RAM nya Di sini yang lebih gede Karena 12 Yang ini Cuman 8 Nah dari segi Performa Itu ada peningkatan Kalau sisanya Selain itu Saya menurut saya Saya sih fine-fine aja Karena dari segi kamera Itu semua Masih sama Dibandingkan Generasi sebelumnya 50 MB Ada OIS nya So kita akan Lihat sekilas Hasil foto Dan video Dari Fold dan Flip Ini seperti apa Karena Menurut saya Update yang dilakukan Samsung Itu yang untuk Fold ya Lebih memang Mengutamakan dari Perubahan ini Hinsnya ini Dan performanya Sedangkan fitur-fitur Yang lain Serasa masih Belum banyak Yang kita terjumpai Tapi Ditunggu video lengkapnya Karena saya akan Lebih bikin Lebih lengkap Nanti terkait Flip ya Flip saya akan Bikin perbandingan Dengan Flip 4 Bagaimana So sekarang kita lihat Hasil kameranya Seperti apa sih Sekilas ya Dan berikut ini Video Selfie Dengan kondisi Cover tertutup Kalian gak percaya Nih Saya ada di kaca Tuh Sekeren ini coy Menurut kalian gimana Hasilnya silahkan Komentar di bawah Nanti kita bikin Video lengkapnya Komparasinya Dengan Flip 4 Seperti apa Oke berikut ini Video selfie Dengan kondisi Foldnya tertutup Kondisi seperti ini Saya lihatkan di kaca Nah Ini ya Kondisi foldnya tertutup Dan ketajaman Resolusi Full HD 30 fps Hasilnya seperti ini Nah sekarang Ini dengan Kondisi Foldnya terbuka Jadi agak aneh sih Megangnya ya Kalian bisa lihat sendiri Di kaca nih Saya megangnya Seperti ini Nah Bagian bawah Kameranya baru Kelihatan seperti ini Ini saya bikin Rekaman seperti ini Ya selfie Dengan menggunakan Kamera belakangnya Seperti hasilnya Jadi saya bingung Ngelihatnya ke atas Tapi padahal Ngelihat ke kamera Seperti ini Ya beginilah Tapi yang di Fold 4 juga sama sih Kurang lebih Hasilnya sama gak Kira-kira dengan Teman-teman yang udah Memiliki Z Fold 4 Silahkan komentar di bawah Jadi bingung kan Galau Jadi ini guys Apakah kalian juga sama Bingung kan Tapi gak usah bingung Fungsionalnya coy Kalau kalian memang Ya pekerjaan kalian sih Tuntutan pekerjaan Kantoran Apapun ya Kalau saya misalkan Jadi sebagai content creator Saya bakalan pilih Fold Tapi kalau kalian memang Menggunakan Kesehari-harian Aktifitas sehari-hari Jadi content creator Juga bisa Tapi kalau content creator Kita butuh editing Tapi kita perlu Beli S Pennya Terpisah Ya it's okay Tapi tergantung Teman-teman ya Butuh yang mana Sekali lagi Kembali ke teman-teman semua Butuh yang mana Harganya bisa dibilang Ya beda tipis Dengan generasi yang sebelumnya Upgradenya juga Mantep banget Jadi gak rugilah Kalau mau upgrade Dari generasi sebelumnya Ke generasi yang terbaru Antara Flip 5 Atau Fold 5 Silahkan komentar di bawah Menurut kalian Daya tariknya Dari kedua handphone ini apa Yang penting Flip ini Jadi jawara Karena udah jadi gede layarnya Silahkan komentar Jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Kalau kalian suka Channel-channel digital Atau konten-konten Terkait elektronik Ataupun gadget-gadget Channel Master Peres Kita akan bikin Ulasan-ulasan jujur Dan opini-opini jujur Oke Saya Alvin Peres Dari Channel Master Peres Mohon maaf Kalau ada kesalahan Sampai jumpa Di next video Kita akan ulas secara detail Ingat Kita akan detail Komparasi Ini Flip 5 VS Flip 4 Jadi supaya Yang mau galau-galau Yang tim mendang-mending Kita akan bandingkan Ini langsung Oke See you Next time Sub indo by broth3rmax